Buah pala dikenal sebagai salah satu rempah yang kaya manfaat untuk kesehatan. Nah selain bijinya dapat digunakan sebagai bumbu masakan, buah pala juga dapat diolah menjadi minuman dan camilan yang baik untuk kesehatan. Banyaknya pohon pala yang tumbuh subur di Aceh Selatan Provinsi Aceh, membuat warga sekitar memanfaatkannya menjadi peluang usaha. Seperti yang digeluti Ibu Leli, warga desa Hilir Kejamatan Tapak Tuan. Ya buah pala tidak hanya bisa dimanfaatkan dengan mengambil bijinya saja, tapi juga dagingnya. Selain bisa diolah menjadi camilan atau manisan buah, daging buah pala juga bisa diolah menjadi sirup sari buah pala. Olahan daging pala dalam bentuk manisan maupun sirup, kaya manfaat dan baik untuk kesehatan. Ampaatnya bisa membuat yang misalnya yang kurang tidur, kalau mau minum sirup pala atau mau makan buah pala ini bisa tidur, dan bisa membuat apa, mengeluarkan angin. Ini sudah berapa lama Ibu usaha? Kalau saya, mulai dari saya tahun 1994, tapi kalau dari orang tua saya dari 1978. Berarti tidak turun-temurun. Hasil produk buah pala sudah dipasarkan ke berbagai kota dengan harga Rp10.000 untuk manisan dan Rp20.000 per botol untuk sirup. Dari Aceh Selatan, Provinsi Aceh, Ikdar Ivan Ayus melaporkan.